Kita masih membahas chapter 5 tentang FTP dan file server. Jika pada dua video sebelumnya kita sudah membahas mengkonfigurasi FTP server dengan metode user authentication. Dan pada video selanjutnya kita mengkonfigurasi FTP server dengan anonymous user. Nah yang jadi pertanyaan bagaimana cara kita menggabungkan supaya pada saat kita menggunakan FTP, baik user anonymous ataupun user yang terautentikasi itu bisa sama-sama logit. Nah disini kita akan langsung masuk ke konfigurasinya FTP yaitu di nano, nano, etc, proftpd, proftpd.com. Nah pastikan default root sudah kita matikan ya, karena kalau default root tidak kita matikan, pasti home directory-nya akan diarahkan sesuai yang diinginkan oleh default root. Kita kemudian ke control dan end untuk ke bawah. Seperti yang kita ketahui ini adalah script untuk user anonymous tadi. Kita akan copy, kemudian kita akan buat supaya user-user yang sudah kita buat yaitu user albi, user alam, dan user nabila, itu bisa akses ke home directory-nya masing-masing. Sebelumnya kita akan cek home directory dari masing-masing user, dari masing-masing user, yaitu mulai dari user albi, itu ada di home albi, kemudian ada di user alam, ada di slash home slash alam, dan yang terakhir adalah user nabila. Nah kita akan coba supaya user-user itu nanti bisa mengakses home directory-nya masing-masing. Caranya dari script yang kita copy tadi, kita tinggal arahkan home directory-nya. Yang pertama tadi adalah user albi. Jadi anonymous home albi, kemudian kita hanya akan menambahkan bahwa home directory ini untuk user albi. Berikutnya kita akan copy lagi, kita akan copy lagi. Kemudian kita arahkan untuk user alam, berarti home. alam, kemudian kita akan paste satu kali lagi yang akan kita gunakan untuk user nabila. Kita simpan, kemudian kita akan restart. Restart servicenya dengan perintah sistem ctl restart pro fbpd. Oke sekarang kita uji coba. Yang pertama, kita akan uji coba menggunakan user albi dulu. Password-nya, kita coba. Kita sudah masuk, kita coba untuk pembuktian, kita create. Misalkan, misalkan, nama directory-nya yaitu albi ya. Kita coba cek di sini. ls, ls, home. Albi. Nah ini sudah ada ya, home directory albi yang tadi kita gunakan untuk uji coba. Berikutnya, kita akan coba menggunakan user yang kedua yaitu alam. Kita konek, kita uji coba. Kita cek di ls, home, alam. Nah ini sudah ada ya, alam coba. Berikutnya, kita akan uji coba user nabilah. Kita coba. Kita cek lagi. Nah ini sudah jadi. Dan terakhir kita akan uji coba, kalau tiga user tadi menggunakan metode authenticate, sekarang kita akan coba menggunakan yang anonimus. Tentang password ya. Kita konek. Kita coba. Uji cobanya. Anonimus. Ya seperti yang kita tahu di video sebelumnya, kita sudah bikin sebuah folder untuk anonimus itu di dalam directory.hom.fp. publicly. Nah ini adalah pembuktiannya. Demikian cara untuk mengkonfigurasi supaya FTP kita bisa menggunakan mode anonimus maupun user authentication. demikian semoga bermanfaat jangan lupa practice make a better